Halo semuanya, saya Vida Mastrika dalam video sharing tentang basis data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Algebra Relational. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang operasi SELECT. Jika ada dari kalian yang belum menonton video tersebut, saya sarankan untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Linknya ada di description box di bawah. Akan ada 8 operation yang akan saya jelaskan di dalam seri video ini. Kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang operasi proyek saja. Mari kita lanjut ke materi kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi proyek. Sebelum saya ke operasi proyek, saya mengingatkan dulu Algebra Relational itu adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi ini menggunakan satu relasi atau lebih dari satu relasi untuk menghasilkan suatu tampilan relasi yang baru. Jadi, menggunakan satu tabel atau lebih dari satu tabel nanti akan menghasilkan tampilan dari tabel yang baru. Ada beberapa operator untuk memanipulasi data di dalam relasi atau tabel. Nah, saya hanya menjelaskan beberapa operator ini saja. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saja. Operator yang lainnya, sudah ada video yang lainnya untuk menjelaskan masing-masing ya. Selain ini, ada juga operator yang lainnya, tapi sampai saat ini belum saya jelaskan dulu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi akan saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya adalah operasi proyek. Operasi proyek ini digunakan untuk menyeleksi nilai dari atribut atau kolom yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Oke, di resapi dulu, mungkin sambil dicari-cari perbedaannya dengan selek itu apa ya. Karena selek ini juga menyeleksi, tetapi untuk operasi proyek ini menyeleksi nilai dari atribut atau kolom yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Oke, dia memilih suatu subset atribut atau kolom di dalam suatu relasi yang memenuhi kondisi tertentu. Operatornya adalah pi. Bagaimana lebih jelasnya? Kita lihat ini ya. Oke, digunakan untuk menyeleksi nilai dari atribut atau kolom. Oke, ini adalah atribut atau kolom. Atribut atau kolom yang memenuhi kondisi. Kalau selek, ingat-ingat lagi gambarnya yang di video saya tentang selek, itu seperti ini ya. Nah, ini adalah row atau tupel yang memenuhi kondisi. Sedangkan proyek itu dia menyeleksi nilai dari atribut atau kolomnya. Nah, bentuk umumnya adalah mirip seperti selek, kita sebutkan dulu operatornya. Setelah itu di sini ada daftar atribut, setelah itu nama relasi. Ya, daftar atribut yang lebih dari satu bisa dipisahkan dengan koma. Jika ada row yang bernilai sama, hanya ditampilkan salah satu saja. Oke, misalkan saya punya tabel mahasiswa yang besar nih. Nilainya banyak sekali. Yang lengkap ya. Misalnya ada nim, ada nama, terus alamat, kota, kode pos, dan jenis kelamin, terus ada umur dan IPK. Saya hanya ingin melihat nama dan nim mahasiswa saja. Ya, nama dan nim mahasiswa saja. Saya hanya melihat itu saja. Jadi, saya akan menggunakan proyek untuk melihat ini saja. Tabel yang baru nanti hasilnya atau tampilannya hanya memiliki dua kolom saja, yaitu nim dan nama. Oke, kalau misalnya atributnya lebih dari dua, berarti di sini adalah nim, koma, nama. Setelah itu nama relasinya apa? Tabelnya adalah mahasiswa. Oke, itu dia bagaimana kita melakukan operasi proyek. Langsung ke contoh ya. Untuk operasi proyek, saya masih memakai relasi atau tabel mahasiswa. Kita perhatikan tabelnya dulu. Tabelnya terdiri dari beberapa kolom, yaitu nim, nama, email, umur, dan IPK. Di sini, apa yang harus kalian cari adalah proyek kolom umur pada tabel mahasiswa. Atau tampilkan hanya kolom umur saja pada tabel mahasiswa. Bagaimana caranya? Pertama, kita sebutkan dulu operatornya. Kita tulis spy dulu. Setelah itu daftar atribut. Atributnya adalah umur. Hanya satu saja, berarti kita sebutkan di sini umur. Setelah itu, nama relasinya. Adalah di sini mahasiswa. Bagaimana nanti penampilannya? Penampilannya adalah satu kolom ini dipotong ya. Hanya ini yang tampil. Berarti data nim, data nama, email, dan IPK ini tidak masuk ke dalam tampilan baru dari tabelnya. Kita ingat di slide sebelumnya, kalau ada nilai yang dobel, itu hanya ditampilkan satu kali saja. Di sini ada beberapa nilai yang dobel. Ada umur 18 disebutkan dua kali. Berarti nanti tabel yang tampil itu, tabel umur. Berarti ada umur 18, ada 19, dan terakhir 20. Jadi, yang dobel-dobel hanya disebutkan sekali saja. Saya akan lebih perjelas lagi tampilannya di slide ini. Tampilannya adalah seperti ini. Kenapa hanya tiga row? Karena tadi nilai 18 ada double. Yang double ditampilkan satu kali saja. Bagaimana aljabar dari operasi proyek seperti ini. Kita sebutkan operatornya dulu. Setelah itu daftar atribut. Karena hanya satu, kita sebutkan satu saja. Setelah itu, relasinya apa. Contoh yang kedua. Masih di tabel mahasiswa. Proyek kolom nama dan umur pada tabel mahasiswa. Saya mau lihat nama dan umur saja dari tabel mahasiswa. Berarti nanti yang terlihat adalah ini. Dan ini saja. Bagaimana aljabarnya? Kita sebutkan operatornya dulu. Pai untuk proyek. Daftar atributnya ada dua. Yaitu nama. Kalau lebih dari dua berarti tanda koma ya. Nama, koma, umur. Setelah itu nama relasinya. Dalam kurung mahasiswa. Nah itu adalah aljabar yang akan ditampilkan. Dan nanti tabelnya hanya berisi nama dan umur saja. Karena ini tidak ada yang double. Jadi semuanya ditampilkan ya. Nama dan umur saja. Double itu kalau misalnya sama-sama. Misalnya namanya ayu umurnya 18. Di bawahnya juga ada yang sama juga ayu dan 18. Itu baru dihilangkan ya. Kalau dua atau tiga kolom seperti itu. Kalau satu ya kita lihat disini aja. Udah sama 18. Udah langsung kita hilangkan. Ini adalah bagian lebih jelas dari aljabarnya. Kita sebutkan operatornya dulu. Kolomnya ada dua yang kita mau tampilkan. Setelah itu dari tabel apa? Dari tabel mahasiswa. Sekian untuk operasi proyek. Semoga bisa kalian terima dengan baik materi kali ini ya. Oke itu dia materi tentang operasi proyek. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Di video saya yang selanjutnya. Saya akan membahas tentang operasi majemuk. Saya sudah cerita kalau operasi selek dan operasi proyek itu bisa digunakan secara bersama-sama. Bagaimana cara penggunaannya? Ayo kita sama-sama belajar di video selanjutnya.